Daily mini vlog kontrakan 3 petak serba kuning Jadi tadi pagi tuh bener-bener ada insiden yang gak disangka-sangka Pas aku lagi nyapu, ini tuh tiba-tiba ada 2 ekor lutung atau monyet hitam Lari dari atap rumah aku ke seberang pos depan rumah aku Dan disana tuh lagi banyak banget anak-anak dan ibu-ibu Dan mereka tuh langsung pada lari, begitu pun aku langsung masuk ke dalam Jadi tadi tuh aku lanjutin nyapu dan sekarang langsung semuanya aku tutup Baik jendela apalagi pintu dan jendela-jendela lainnya Sumpah sih gak ngerti itu datangnya dari mana dan baru kali ini Selama aku tinggal disini nemu hewan yang kayak gitu di depan rumah aku banget Dan semua warga yang dekat rumah aku langsung pada tutup jendela dan pintunya Oke udah kita lupakan aja dan semoga gak ada lagi hewan kayak gitu Hari ini aku bakalan bikin menu nasi liwat Jadi ini di depan aku udah ada nasi liwatnya Karena tadi pagi aku udah bikin Dan ini tuh simpel banget aku tuh cuman pake jengkol, kangkung, ikan asin, dan juga tempe Ada yang gak suka gak sih sama makanan ini Tapi bener-bener ya sumpah aku tuh suka banget menu yang kayak gini Jadi kesannya tuh bukan enak tapi lebih kenikmat Jujur disini tuh aku bener-bener deg-degan dan masih parno banget Dan takut hewan tadi tuh balik lagi Tapi semoga aja enggak ya disini tuh aku pake ikan asinnya, ikan asin pedak Dan aku bagi dua aja karena ini tuh menurut aku udah cukup Bahkan kadang juga nyisa gitu meskipun ini tuh cuman segini Dan ternyata ini tempenya udah matang Aku langsung masukin aja jengkol yang tadi udah dipotong Oh ya by the way kalian juga sama gak sih Jadi aku tuh kalo masak jengkol suka tambahin air sedikit gitu loh Jadi biar nanti tuh dalamnya empuk Ini suami aku baru aja bangun dan ternyata makanannya belum siap Jadi dia langsung ganjel dulu aja pake koko krans kayak gini Oh iya dan ternyata ini tuh ikan asinnya udah jadi Nah ini tuh cuman secuir aja karena kita tuh cuman makan berdua Dan ini aku langsung mau masak kangkungnya Sambil nunggu kangkungnya matang disini suami aku bantuin aku Bikin sambal dan iya ulekannya kecil Karena bikin sambalnya tuh cuman sedikit aja Sebetulnya aku tuh ada yang sedang maupun yang gede Tapi aku pake yang kecil aja karena bikinnya sedikit Dan ternyata ini kangkungnya udah matang Jadi langsung aku masukin ke mangkok aja Dan ini dia menu aku dan suami hari ini Sumpah sih ini tuh bener-bener nikmat banget Meskipun ini semuanya serba sedikit Karena aku tuh kalo masak cuman untuk Misalnya untuk pagi ya ini harus abis pagi juga Nanti kalo misalnya siang atau sore atau malem bikin lagi yang baru Dikarenakan aku belum punya anak Jadi setiap harinya tuh kita tuh cuman berdua aja Dan karena kerjaan suami aku tuh freelance Jadi dia selalu ada di rumah Siapa disini yang udah nikah tapi masih berdua aja Yang pengen cepet-cepet ngomongan semoga disekirakan ya Amin Amin